Intro Halo teman medkom, balik dari program Tech Talk di kanal youtube medkom.id Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah sempat bahas gadget yaitu tablet dari Xiaomi FatPipe Kali ini kita akan bahas laptop Laptopnya laptop apa? Kalau buat sempat-sempat yang sudah sempat lihat Ini adalah laptop dengan warna yang hitam sama merah Tampilan cok menarik, biasanya kalau tampilan yang menarik itu adalah laptop gaming Jadi kali ini kita membahas laptop gaming dari satu merek yang terkenal yaitu ASUS ROG Nah, sebelum kita lihat laptop ini lebih deket lagi Sebelumnya, cek dulu bumper satu ini Ya sobat medkom Kali ini di depan gue sudah ada laptop gaming ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Namanya cukup panjang ya, jadi wajar kalau kalian mungkin berlibat atau gue mungkin berlibat mengucapkan ya Jadi, kenapa namanya Advantage Edition? Sebenarnya kalau ASUS ROG Strix G15 kalian sudah sempat tahu lah Ini sesuatu line up laptop gaming dari ASUS yang memang ditunjukkan untuk Gamer yang ingin bermain kompetitif atau mungkin game-game esport gitu kan Nah, kenapa Advantage Edition? Kalau kalian yang sempat ikutin berita soal AMD Jadi, AMD beberapa waktu dulu bikin program AMD Advantage Itu adalah sebuah laptop yang didesain oleh AMD dari segi hardware-nya Untuk membuat performanya sangat optimal dengan cara menggabungkan penggunaan prosesor AMD dengan GPU atau kartu grafis dari AMD Radeon Nah, jadi ini cukup menarik Karena kali ini ASUS menghadirkan laptop dengan prosesor AMD, kartu grafis AMD Radeon Di sini laptop ini menggabungkan prosesor AMD sama GPU AMD Radeon Sebenarnya ini bukan kali pertama sih ASUS menghadirkan prosesor tertinggi dari AMD di salah satu laptop game mereka Karena sebelumnya kalau kalian ingat, ASUS ROG Zephyrus G14 adalah Kayaknya itu kali pertama sih, kayaknya sih Itu adalah kali pertama ASUS menghadirkan prosesor tertinggi mereka di laptop gaming yang seri premium Nah, sementara di sini menggabungkan langsung antar prosesor sama GPU AMD Ryzen sama AMD Radeon Jadi, ini laptop ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition ini dibilangnya triple R ROG Ryzen Radeon Nah, ini kalau kalian lihat Bodinya memang kayaknya gue udah lihat tidak ramping ya Kalau dipegang pun berat Beratnya tapi menurut gue ini masih dalam hal yang normal ya bobotnya Ini kayaknya sebuah laptop gaming kalau spesifikasinya tinggi Wajar sih, bobotnya rada berat Tapi ini bukan yang berat-berat banget Ini masih tergolong ya standar lah untuk laptop gaming Bodinya nggak ramping tapi juga nggak terlalu tebal Kalau dari lihat-lihat desain luarnya dulu ya Desain luarnya dari ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition itu Warnanya hitam, ada sentuhan warna merah Sebenarnya kalau kalian lihat disini lebih dekat nih Ini bukan titik-titik atau kotak-kotak nih Ini ada ROG, ROG, ROG gitu lah tulisannya Kemudian ada logo dari AMD Radeon Di sini logonya ASUS ROG Kemudian kalau kalian lihat bagian merah ini Ini sempat Asus pas lagi launching bilang ini adalah cap yang bisa diganti Gimana gantinya? Begini nih, gue kasih lihat Ini ditarik Ini ada semak-cemak gitu dan ini dicabut bisa Nah Jadi ini sebenarnya kalau gue bilang keren Cuman ini kayaknya gimmick aja Karena di paket penjualannya itu ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Kasih ada 3 pilihan warna Merah Kemudian ada yang putih silver Ada yang hitam Yang juga tulisannya ROG Ini misalnya apa nih Oh, bingung buat ini apa nih Tapi Ya ini gimmick aja sih Soalnya kita mikirnya gini Ya memang kalian sepakat seberapa sering sih Ganti gonta-ganti Bagian capsnya gitu Selama seminggu udah bakal diganti Jadi ya memang Menarik Tapi ini sekedar gimmick aja Jadi gak Gak terlalu yang wah-wah banget sih Kalau misalnya kalau kalian bandingkan sama Seri ASUS Zephyrus yang G14 Yang ada Animometers itu ada LED nya di depannya Bisa diganti-ganti nyalanya Oke Tadi kita udah ngomongin tampilan depannya Kita sekarang ngomong soal Bagian depannya Bawahnya ya Jadi ini Ada bagian putih ini sebenernya Adalah LED RGB Yang kalau dibuka Dinyalain Kita buka dulu Kita pencet Nah Ini akan nyala Ini buat kalian yang penggemar RGB Tapi buat kalian yang Sebel sama RGB Lebih sering dengan profile Ya matikan aja sih Gampang gak sih Jadi ini buat yang tim RGB RGB Di sini bisa dilihat Bagian bawahnya ada Bar nya gitu RGB bar nya nyala Ini salah satu ciri khas dari Seri ASUS Zephyrus sebelumnya Juga kayak gini Kemudian Keyboardnya juga lihat Ada backlight nya juga Di sini Ada backlight RGB nya yang tentu aja Bisa dikustomisasi Warnanya bisa diubah Pulau nyalanya bisa diubah Sama juga dibawahnya Lewat software yang di dalamnya Oke Tadi kita ngomongin bagian depan Kita lihat bagian bawahnya Model angsel nya Sebenernya bukan hal baru juga Angsel nya ini Dari seri ASUS RG Strix sebelumnya Tahun-tahun lalu Juga udah pakai model kayak gini Dengan Lubang ventilasi Salah satu adalah Dari bagian belakangnya Di belakang layar ini Kalau kita lihat Sebenernya bagian belakang ini Karena bodinya tebal ASUS RG Strix G15 Advantage Edition Di sini kayaknya sengaja Naruh Sejumlah port atau konektivitas Di bagian belakang Jadi Bagian kirinya bersih Bagian kanan yang ada Yang ramai di bagian belakang Kenapa? Ini sebenernya Menurut gue lebih ergonomis Karena jadi Ketika kalian bermain Menggunakan mouse gaming Pastinya pakai mouse gaming Ya nggak mungkin Kalau kalian main game Di laptop gaming Pakai trackpad Posisi itu lebih enak Jadi kalau misalnya Di sini mouse Ini tuh nggak ada kabel Yang keluar di sebelah kanannya Sementara yang lainnya Sebelah kiri Sebelah kirinya itu ada Ada combo audio jack Ada USB port Kemudian di bagian belakang Memang lebih banyak Portnya Di sini ada Thunderbolt Ada port HDMI Juga ada Port untuk LAN RGB.5 Sama charger ya di sini Masuk ke bagian dalamnya Seperti tadi gue sebutin Tampilannya memang Menarik Di bagian luar Tampilannya kalau RGB nya nggak nyala Sebenernya udah menarik Kemudian kalau RGB nyala Buat penggemar RGB mungkin Ini makin wah banget Menarik Buat kalian yang mungkin Demen banget pamer ya Pasti kalau pamer laptop gaming Enak tuh Tempat umum kalian pakai Ini bisa buat pengguna pengguna Perhatian Di sini bisa dilihat Layarnya Bezel nya bagian kiri Kanan atas Tipis Tapi kalau kalian Menyadari Lihat lebih detail lagi Di bagian atas layar itu Nggak ada webcam Ini kayaknya Rada-rada apes Buat kalian yang mungkin Pengen banget laptop ini Tapi kalian Butuh juga buat kayak Zoom Video conference Kalian bakal kebingungan Karena ini nggak ada Webcam nya gitu Mau nggak mau Jadi Atau mungkin kalian berpikir Ah gue mau beli laptop gaming Sekalian mungkin gue coba-coba Jadi game streamer Live streamer gitu broadcast Nah ini Tadak bingung nih Karena disini nggak ada Webcam nya Meskipun sebenernya kalau atas Webcam di laptop Kayaknya nggak terlalu Oke-oke banget ya Oke Oke Kemudian di bagian keyboard nya Tadi kayak disebutin Ada Backlight RGB Kemudian ada Tombol WSD nya Warnanya beda sendiri Desain nya cukup ergonomis Blackpater lebar Buat Apa Palm rest nya juga Lebar Disini Keyboard nya nggak terlalu sempit Ukurannya Disini sebenernya Buat Sebuah laptop Kolaborasi antara AXIS ROG sama AMD Ini Simple banget tampilannya Tapi memang Yang mewakili desain nya AMD Radeon Tim merah gitu Dengan ada sedikit Elemen warna merah Nah mungkin gue akan Bahas sekali lagi Soal AMD Advantage Edition Jadi AMD Advantage Edition Adalah Proyek dari AMD Untuk mendukung laptop-laptop Dengan sertifikasi AMD Advantage Edition Dengan menyediakan Prosesor Terbaik dari AMD Ryzen Sama GPU terbaik dari AMD Radeon Nah Apa sih teknologi Yang mereka kasih di AMD Advantage Edition Jadi Yang gue baca sih Ada dua Yang pertama adalah AMD Smartship Smartship Jadi Mereka memungkinkan Kinerja antara CPU Dengan GPU Lebih optimal Jadi secara pintar Mereka bisa ngatur Misalnya Ketika gue butuh Buat kerja Buat Contestration Jadi lebih kepada Performa CPU Tapi ketika gue mau main game Performanya dialihkan ke GPU nya Kemudian ada juga Namanya AMD Smart Access Memory atau SAM AMD SAM Itu katanya Memberikan Fitur kepada CPU atau processor Untuk mengakses Memory Dari Si GPU nya Untuk meningkatkan performa Booster Jadi Frame Rate nya Berapa Tapi karena ada AMD Smart Access Memory Kemudian Frame Rate nya bisa naik Karena di booster Jadi di boosting dari performa CPU nya Ke GPU Di sini akan kita cek Dapur pacu nya Pakai apa sih Kalau kalian yang sempat ada lihat Di monitor ada tempelan Ryzen 8 core overclock Oke Jadi AMD Memberikan prosesor tertinggi Mobile mereka Kepada laptop ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Yaitu AMD Ryzen 9 D5000 Series Yang lebih tepat lah Ryzen 9 5900HX Kita cek ya Prosesor nya Adalah Benar AMD Ryzen 9 5900HX Dengan Kartu grafis nya Adalah AMD Radeon RX 6800M Jadi kalau buat kalian Yang cari-cari informasi Lebih lanjut lagi nih Ini sebenarnya seri tertinggi gak sih? Ini seri tertinggi Prosesor nya tertinggi Di seri mobile AMD Ryzen 9 5900HX Kemudian Di kartu grafis nya AMD Radeon 6800M Itu adalah seri tertinggi Kartu grafis AMD Radeon Untuk laptop gaming Nah Jadi memang Advantage Edition ini Semacam apa ya Paket spesial buat Penggemarnya ASUS Bisa dapetin laptop Gaming Dengan paket Prosesor sama Kartu grafis nya AMD AMD Ryzen sama AMD Radeon Jadi Sebenarnya Performa nya Gimana? Oke Mungkin kebanyakan dari kalian Mungkin berpikir bahwa Performa nya si tim biru Lebih oke Kemudian performa nya si Kartu grafis tim hijau Lebih baik Sebenarnya Kenceng gak sih Ini Atau ASUS ROG Strix G500 Advantage Edition ini Dari pengujian Mad Comrade ID Kita sempat coba Untuk benchmark beberapa game Performa nya siapa oke banget Jadi Kalau kalian pikir bahwa Prosesor nya si merah AMD Kartu grafis nya AMD juga Agak jomplang Atau mungkin Udah prosesor nya bagus Kok kartu grafis nya AMD Duh Jadi agak turun Ternyata enggak Karena performa nya tetap Dari yang nanti kita akan lihat Performa yang pakai game Untuk beberapa game Itu di grafis Yang tinggi itu Sampai nya Untuk RAM set rata-rata Atau average nya Bagus banget Bahkan ada yang lebih 60 fps lebih diatas Jauh diatas nya Jadi Menurut gua Laptop ini oke banget Kemudian untuk soal Oh iya gua lupa sebutin Soal kapasitas RAM sama storage Oke Jadi Asus ROG Strix G15 Advantage Edition ini Menggunakan Kapasitas RAM bawaan Sebesar 16GB DDR4 Nah Kemudian di kartu grafis nya Di AMD Radeon RX 6400M Menggunakan Kapasitas RAM GDDR6 12GB Itu udah kapasitas nya Ruang nya gede banget Buat game-game yang dipasang Di grafis tinggi Tadi kalo ngomongin soal RAM nya Dari Laptop ini 16GB Ternyata yang gua cek itu Buat Kalian yang beli laptop ini Kalian masih dapet kesempatan Buat upgrade RAM nya lagi Jadi Dari Asus ROG Strix G15 Advantage Edition Nyediain salah tuh Slot Buat upgrade RAM nya Jadi 32GB Jadi Ini nih Bukan kalian dapet Slot yang gantian Kalian copot Terus kalian Beli yang versi 30GB Enggak Kalian bisa tambahin langsung Jadi 32GB Kemudian dari sisi storage Laptop gaming kan Biasanya kalo pake HDD Udah gak mungkin ya Karena HDD kan lebih lambat Memorinya Eh kecepatannya Pokoknya SSD juga Lebih baik dari HDD nya Tapi masih lebih lambat Dipandingkan M.2 SSD NVMe PCIe Nah panjang banget Jadi Asus ROG Strix G15 Advantage Edition ini Sudah pakai Kapasitas storage 1TB M.2 SSD NVMe PCIe Laptop Tapi masih tersedia 1 SWOT lagi Kalo jalan mau nambah Opsional Nah Dari situ aja Kalian udah bisa nangkep Ini laptop Ternyata Gak cuman processor Sama GPU nya aja yang mantep Tapi ternyata Dari segi kapasitas RAM Bisa ditambah Dari segi memory nya Juga bisa ditambah Jadi makanya Ini laptop Ternyata gak bisa buat Main game aja sih Harusnya bisa buat content creation juga Gitu kan Nah Itu tadi Soal dari Asus ROG Zerus Kemudian kalian mungkin akan bertanya Kenapa sih Harga dari laptop ini Oke Asus ROG Strix G15 Advantage Edition Dibanderol dengan harga 33 jutaan aja Oke Harganya mungkin kalian terdengar Mungkin Dengarnya harganya mahal banget nih Tapi enggak Jadi menurut gua Enggak Kenapa Sekali lagi Ini Prosesornya pakai seri tertinggi Ini dari AMD AMD Ryzen 9 5900X Kemudian Artu grafisnya juga AMD Radeon RX 6400M Artu grafis tertinggi Versi mobile Atau buat laptop Dari AMD Kemudian Oh tadi sempat lupa Jemput Layarnya juga Layarnya 15,6 inci Dengan refresh rate 165Hz Itu udah Menurut gua udah Oke banget Itu udah dari 118Hz Jadi sudah sangat mendukung buat Game-game Dengan yang Genre nya kayak competitive export gitu Jadi kualitasnya Grafisnya juga Cuma tinggi Tapi Yang berat juga halus tapi tajam Nah kemudian tadi Yang udah disebutin juga Kapasitas RAM nya Bisa ditambah Dari 16GB Dari 30GB Dari 30GB Dengan ada 2 slot Gak cuma disitu aja Kapasitas storage Atau memori internalnya Bisa ditambah juga Ada M.2 SSD NVMe PCI Dengan kapasitas 1TB Dan bisa ditambah lagi Dengan 1 slot lagi Gitu Oke Itu tadi kita udah Ngomong-ngomong Soal ASUS AeroGastric G15 Advanced Edition Jadi buat Kalo kalian Sobat Medcom Yang mau Penasaran Kayak apa formanya Atau mungkin reviewnya Kalian bisa cek langsung Di situsnya Di medcom.id Di kanal teknologi Nanti kita akan kasih lihat Artikel review kita Dari laptop gaming ini Oke Sobat Medcom Tadi kita udah bahas Soal laptop gaming ASUS AeroGastric G15 Advanced Edition Yang jadi Paket spesial Kombo spesial Dari AMD sama ASUS Karena Prosesornya Sama Kali-kali-kali pakai Pembuatannya AMD Dari seri tertinggi Nah buat kalian yang mau Cek-cek lagi Video review Atau video unboxing Dari Medcom.id Bisa langsung cek Di kanal itunya Medcom.id Kalo gitu Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya